Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata Instagram Zodiac dan umur asli para pemeran drama Revolutionary Sisters 2021. Drama ini menceritakan tentang pembunuhan saat dalam proses gugatan cerai, seorang ibu dibunuh. Semua anggota keluarga dekatnya adalah tersangka potensial keluarga korban terdapat suami dan tiga putri korban. Inilah biodata para pemeran drama Revolutionary Sisters 2021. Yang pertama ada Yun Jusang yang berperan sebagai I Chol Su, lahir pada tanggal 25 Juni 1949 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 72 tahun, bersodiak cancer tinggi 175 cm, sudah membintangi puluhan film dan drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Yang kedua ada Hung Ngu Ni yang berperan sebagai I Gwon Nam, lahir pada tanggal 17 Februari 1980 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun, bersodiak Aquarius tinggi 167 cm, nama suami Yun Jusang. Sudah membintangi dua film dan 11 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Hung Ngu Ni. Yang ketiga ada Chone Bin yang berperan sebagai I Gwang Si, lahir pada tanggal 27 September 1983 di kota Namyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 38 tahun, bersodiak Libra tinggi 165 cm, sudah membintangi enam film dan 20 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Chone Bin. Yang keempat ada Gwoni yang berperan sebagai I Gwang Ti, lahir pada tanggal 12 September 1994 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 27 tahun, bersodiak Virgo, tinggi 170 cm, sudah membintangi enam film dan 13 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis baru terbaik di tahun 2017. Inilah Instagram asli Gwoni. Yang kelima ada Gim Gyeong Nam yang berperan sebagai Han Ye-Sul, lahir pada tanggal 21 Desember 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun, bersodiak Sagittarius, tinggi 182 cm, sudah membintangi dua film dan 13 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik di tahun 2018. Inilah Instagram asli Gim Gyeong Nam. Yang keenam ada Seoul Jong Wan, yang berperan sebagai Ho Gi Jin, lahir pada tanggal 19 September 1985 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun, bersodiak Virgo, tinggi 182 cm, sudah membintangi satu film dan 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor luar biasa di tahun 2019. Inilah Instagram asli Seoul Jong Wan. Yang ketujuh ada Soon Woo Yeon, yang berperan sebagai Na Pyong Sung, lahir pada tanggal 30 November 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun, bersodiak Sagittarius, sudah membintangi tiga film dan 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Soon Woo Yeon. Yang kedelapan ada Joo Seok Tae, yang berperan sebagai Ha Pung Jin, lahir pada tanggal 19 Maret 1976 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 45 tahun, bersodiak Pisces, sudah membintangi puluhan film dan drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Instagram joe Seok Tae, tidak bisa saya dapat, yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Yang ke sembilan ada Ko Gon Han, yang berperan sebagai Byung Sa Che, lahir pada tanggal 20 Desember 1988 di Daegu, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun, bersodiak Sagittarius, sudah membintangi tiga film dan 13 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Ko Gon Han. Yang ke sepuluh ada Seo Yuna, yang berperan sebagai Napione, lahir pada tanggal 26 September 1986 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 35 tahun, bersodiak Libra, tinggi 164 cm, sudah membintangi lima film dan 27 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Seo Yuna. Yang ke sebelas ada Chun Yi Seoul, yang berperan sebagai ITERI, lahir pada tanggal 6 Oktober 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun, bersodiak Libra, tinggi 166 cm, sudah membintangi lima drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Chun Yi Seoul. Itulah beberapa informasi para pemain drama Revolutionary Sisters 2021 yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.